selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayo selamat menikmati 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 ruang kerja selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 tetapi wujudnya jelas kalau kita mau bikin lantai 10 menjadi lantai 10 bentuk-bentuknya seperti ini jelas siapa pun pandangnya itu jadi acuan tapi kalau kita memikirkan perintah adik ini dipakai produk A, B, C, D hasilnya bukan hari itu bukan tahun itu mungkin 2-3 tahun ke depan dan itu dikawal nah kalau tidak bisa itu dikawal penyakitnya ganti penyakitnya itu yang terjadi akhirnya apakah situasi kita membangun kukurasi yang ini tantangannya sangat berat bagi pemerintah makanya sekarang supaya masyarakatnya yang dimikir cerdas berkukurasi masyarakatnya dibuat kerja untuk berkukurasi lalu untuk pemerintah jadi ya kondisinya makanya masyarakatnya harus berkukurasi dan dalam perusahaan nah sekarang tinggal kita bagaimana bahwa kita cukup dengan begini-begini saja atau kita terus menembangkan kapasitas kita sebagai anggota koperasi jadi anggota koperasi ini waktu diterapati ayah ini saya juga juga sampaikan harus paham berkukurasi itu jangan berkukur saja yang paham angkota tidak paham yang banyak-banyak itu begitu pengurusnya tidak paham angkota tidak paham sebetulnya kalau minjam masyarakat sebetulnya 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 karena pengurusnya itu cuma waktu 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 kebanyakan kita ada rencana bikin bank account ya kita ada rencana dan kita akan buat usaha bank account dan perusahaan nah kalau orang kata yang paham pasti cuci nya di situ mesti servisnya itu tapi kalau orang kata tidak paham cuci nya di tempat lain servisnya juga di tempat lain koperasi nya tinggal koperasi itu begitu saja saya rasa saya rasa saya rasa apalah koperasi itu kalau cuci di cuci nya koperasi mahal di situ dapat 15.000 di koperasi 20.000 hanya gara-gara 5.000 dia mempunyai koperasi nya padang 5.000 itu kembali jadi gini dengan biasa oh di tempat bayangnya jadi tidak ada yang mahal koperasi tidak ada yang mahal koperasi tergantung kita menyikapinya tapi juga terlebih atau cuci di tempat lain jangan lampanya tidak segerita kita dikasih tapi kalau di koperasi kita tidak tahu dapat laku hasilnya dapat kita mempunyai sama itu itu sama semuanya harus semuanya paham yang pengurusnya sudah bikin planning bikin nekel mau dana dari kita bikin cucian mau dana juga dari kita 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 untuk kita untuk orang bukan dari kita bukan dari kita untuk kita tapi dari kita untuk untuk orang itu tidak lari dari konsep pokerasi itu sudah lari dari konsep pokerasi bikin itu lah PT itu lah kita jadi ini jadi ini ini setiap hari ada penghargaan selalu dikapa sampaikan paham paham maya maya semarta itu dari paham itu dia bukan lagi milik pokerasi dia milik masyarakat karena milik masyarakat dia terima izin sualain sualain diterima semua izinnya tidak ada dihamat tapi apa apa yang terjadi sualain itu hanya umurnya setahun saja sisanya tutup kenapa tutup masyarakat itu sudah berlanjut mencipta ikut nasi bagaimana itu bencannya apa promosinya soalnya masyarakatnya tidak mau belajar di situ tetap belajar ikut nasi jadi tutup sendiri tidak perlu dewan kalau kita jadi dewan kenapa itu ini harus di sini dewan dulu nah itu padahal tidak perlu dewan cuma kita saja yang belajar ikut ini dan orang-orang itu terus diri ya ya kan ada jadwal di sini donasi-nasi dua kutasi itu tidak sebenarnya bisa dihentikan jangan komitmen kita bersama ya komitmen itu jadi tipe itu komitmen buang tanggal berapa maka komitmen ini komitmen ini kalau ini tidak bisa kita jaga tidak bisa kita lawan tidak bisa kita lawan maksudnya jadi saya kira ini terima kasih 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 dan tentu harapan kami operasi berjalan dengan baik sukses sesuai dengan harapan kita semua seperti apa yang disampaikan oleh Pak suami ini, saya tidak akan informasi berjalan lagi, sudah panjang lebar tidak akan menyampaikan apa itu operasi operasi itu cuma saya menjelaskan sedikit mungkin belum banyak orang yang tahu dengan deko pindah pindah itu adalah dewan operasi di daerah keaman baru kalau provinsi di COVID-19 kalau di musa itu di COVID di operasi Indonesia yang ketuanya Pak Nur bin Halim sampai hari ini nah, sebenarnya sesuai dengan undang-undang ya bahwa seluruh kerakan operasi itu merindu kepada COVID-19 merindu kepada COVID-19 tapi banyak masih banyak operasi operasi kita yang belum paham dengan COVID-19 itu maka melalui operasi karya mitra ini Pak Indonesia Imbau mari kita bergabung dengan COVID-19 karena COVID-19 adalah sebagai wadah kita untuk menampung segala sesuatu kalau ada persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan karena di dikopindah itu juga ada advokasinya nah kalau di nas itu pembina kita sama dengan kementerian kementerian adalah pembina kooperasi yang ada di seluruh Indonesia nah bicara kooperasi itu banyak hal yang harus kita sampai dan sebenarnya tadi Pak Adi Suwani sudah menyampaikan bahwa kalau orang kita ini biasanya Pak kalau tidak ada dia sibuk sibuk kalau sudah ada kalau uang sudah banyak uang sudah menunggu ini terjadi persoalan si A ini ingin jadi ketua si B ini ingin menjadi ketua nah supaya kita ketahui pengurus kooperasi itu tidak ada gajinya iya Pak ya ini nanti di jelaskan oleh suhu kita nanti kooperasi dari kita untuk kita yang ada itu hanya SHU SHU itu kita bagi setelah kita rapat anggota enggak ada gaji misalnya ketua harus enggak ada gaji enggak kecuali nanti ada badan-badan usaha misalnya kita mau bikin usaha-usaha lain ini saya dengar ini kan kooperasinya bergerak di bidang anggota ada perbengkelan ada perbengkelan itu kan ada usaha-usaha lain itu nanti ada manajer-manajer manajer ini digaji dari hasil usaha itu itu jelas tapi kalau pengurus enggak ada gajinya iya Pak saya enggak ada ya Pak Dismani setahun saya enggak ada tapi kalau kooperasi karya mencerai ini uangnya banyak enggak apa-apa juga silahkan gaji pengurusnya karena ini bergerak di bidang anggotan yang saya dengar tadi saya Pak mengenai anggotan online ini saya orang pertama dulu yang menentang di Bukan Maru ini tapi setelah saya ikuti terus-menerus saya sempat dengan Pak ibu di karya semua ibu oh ibu di karya ibu di sini kayak di gak sanggup yang adakan di tempat di kantor pengguna dia bikin di SPN saya datang saya orang pertama Pak kalau saya kan dikenal orang aku sekumbang Pak pasti itu asalan ibu tapi di akuntan ibu pasti saya terimakasih itu kalau sudah nah ada beberapa kali keluar peraturan menteri seperti peraturan menteri kebmen 108 terakhir kan kalau saya ciptakan semua bagaimana gojek bagaimana golkan nanti Bapak marah saya yang sudah bergabung disana luar biasa luar biasa itu siapa yang membiayai nggak usah lah saya ciptakan dulu mungkin Bapak-Bapak udah tahu sampai dulu Pak driver-driver Gojek segala macam itu Bapak pelur disini pernah saya saya baris depan saya baris depan nah tapi ini tidak bisa dibungkirin Pak ini kan online ini suatu keniscayaan kita mau tidak mau suka atau tidak juga harus seperti ini ini perkembangan ini harus global globalisasi kalau kita terus tentang ini kita semakin ketinggalan set kita akan tetap akan ketinggalan percaya nah maaf oleh benda itu kepada teman-teman yang sudah mendirikan badan usaha ini saya bersyukur sekali yuk kita sama-sama lah dengan organda saya juga saya keretas dengan organda bagus saya akan lembatannya semua kemarin kan pemerintah pemerintahan provinsi kan sudah mengatakan hanya ada 245 ya 5 sudah diambil nah iya kan itu Pak saya kalau sudah rapat di Indonesia berhubungan itu saya orang satu paling depan saya terus selalu dimut Pak saya mau tahu karena tidak benar lagi Pak mohon maaf nih Pak disini kan orang pemerintahan Bapak sudah mantan ya kan tidak suka dengan gaya-gaya seperti itu karena dia terima semua Pak dia sudah nerima mau dia apa yang berhubungan ke polisi mohon maaf bahwa penunggu sudah terima polisinya gak terima tapi ya penunggu sudah terima mau apa kita dia juga gak bisa berbuat apa-apa karena ditekan dari atas kita lampor-lampor setelah dari fondant kan dia kita lampor-lampor dari fondant Pak di bagaimana kita coba inilah membuat negara kita ini mohon maaf kita semakin pensara Pak yang kecil-kecil ini maka saya berharap dengan pendidinya operasi ini tentu kita bisa mandiri kita jangan lagi tergantung kepada pihak-pihak luar yang dia hanya mencari menurut keuntungan saja di negara kita ini dapat dan bawa kita sebentar coba kan banyak driver nih sekarang nih berapa kita dapat katakanlah dapat 300 ribu per hari saya gak tahu juga seperti apa itu ya ada mantang-mantang pegawai malah ada yang pegawai menjadi driver online bagus lah tapi dia lupa bahwa ada saja Pak seribu di sini kalikan aja sudah berapa dia dapat ini kita mengumpulkan di koperasi kita kenapa di koperasi kita dikumpulkan orang itu nah maka jangan berkelahi setelah ada uang ini ya Pak di sini ya setelah ada uang udahlah kalau ketua itu tinggal ini aja jangan minta pula gaji saya dikutuan segini gak ada itu ya ketua ya hati-hati tapi nanti kalau ini sudah besar kita sudah ada usaha-usaha lain dibikin lah nanti mungkin seperti apa namanya bikin perbegalan itu kan usaha lain ada manajer yang matur itu itu gak gak bisa juga ini semua kan kalau simpan pinjamnya ada juga nih ya belum ya akan ini mudah berusaha ya sebagai kutu RW saya tentu karena saya sudah terdatangan surat ini Dumi Sili artinya sudah resmi ini warga kita ya kan diawas satu nanti bisa kita kononikasikan dengan Pak Ete juga misalnya kalau gak ada saya kalau saya kan nanti adik saya nih Deli ini katanya pengawas ya diawas ini ketua ini mungkin saya berangkali yang lebih mudah jadi terus kira-kira ini bisa jadi kemudahan pada hari ini kita diperkir dengan semua kata semoga operasinya berjalan baik sukses dan sesuai penerapan kita semua terima kasih 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 Paling memberikan terkuat satu sama lain Karena yang kita membandingkan hal yang mudah Seperti yang sudah dijeritakan oleh Pak Pak Cain Sini mengenai koperasi ini Kita sangat harap berumahnya Satu sama lain Mudah-mudahan Apa yang boleh kita cita saat ini Dan juga semua driver yang sudah kita cita Di kemudian hari Kita bisa berdiri sendiri Untuk bisa juga menaktahai keluarga Untuk bisa juga Menjadikan koperasi ini Contoh Bukan hanya di Pekan Baru Bukan hanya di Rio Tapi bisa di Indonesia Sampai ke dunia Terima kasih Selamat pekerjaan Kami minta Kami minta untuk tetap Berdiri Untuk pembayaran Jendri Penawas Yang diwakili oleh Ketua Penawas Serantai Jadi Penawas Saya berjanji Dengan sumber-sumber Satu Bahwa saya Dalam menjalankan tugas Seperti Penawas Penawas Dengan sumber-sumber Dengan sumber-sumber Dengan sumber-sumber Ambil Agar memotakan Selerta pelakon yang berlaku Pada koperasi Selerta Akan melaksanakan Ketergunaan tersebut Dengan jujur Dan setiap-sumber Dua Bahwa saya Dalam melaksanakan tugas Dan penawas Penawas Kami minta Kami akan selalu berusaha berkerja dengan keras, tertib dan perselangan sehingga sehingga kepentingan koperasi dan agot-agotnya dapat layan sebaiknya. Tiga, bahwa saya dalam menjalankan tugas sebagai pengawas kooperasi karyari perempuan atau pemerintah akan menjawabkan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan kooperasi perempuan umumnya dan kooperasi karyari perempuan atau pemerintah serta agot-agotnya tersebut. Jadi, jadilah keberusahaan. Terima kasih. Selanjutnya, janji pengurus yang akan diwakilkan oleh Koski Mahmud selaku Kedua Bidang Kehubungan Masyarakat. Selamat malam, Pak Tengok, berkata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Selamat malam, Pak Tengok, berkata-kata-kata-kata. Selamat malam, Pak Tengok, berkata-kata-kata. Kooperasi karya mitra bertuang atau kamitra akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan kooperasi pada gunungnya dan kooperasi karya mitra bertuang atau kamitra serta anggota-anggota pada khususnya. Demikian diri urus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang hati awak diundang kemari membicarakan nasi wang cili sekaligus bersilaturahmi. Nama saya, Pak Riaman Sindaga. Nama ini selalu membawa tanda tanya. Apa Pak Riaman? Lalu saya jawab, waktu saya ketemu sama itu juragan gubernur, gubernurnya Sumatera Barat, Anggora Kota Tengok sana itu, nggak boleh pergi, boom, nggak boleh pulang. Kenapa, Pak Riaman? Sebelum jalan sama saya. Terus jalan kemana? Tau-tau dibawa ke Kotamu. Kota Pariaman. Nah, inilah Kotamu. Terus sana itu ternyata diajak makan, sok, apa itu, ikan, kakak merah, kakak merah di situ. Jadi menarik nama saya ini. Cuma saya katakan ke beliau waktu itu. Ini loh bos, ketika kita lahir di bumi ini, kita tidak punya hak apa-apa. Lahir, pertanda di kau hidup, hanya ada satu hak, yaitu nangis. Wah, wah, wah. Maka yang punya hak memberi nama itu adalah orang tua. Maka ketika itu disebutlah, dikukuhkan nama aku, Pak Riaman. Tanpa hak perogatif dari orang tua. Bukan saya. Lalu, rupanya memang nama Pak Riaman ini di Sumatera Barat. Lalu saya belajar lagi. Saya SMP saja di sini. Habis itu SLA saya sudah merantau melang-langguana. Zaman dulu, kalau kita merantau itu, tidak seperti sekarang. Ada naik pesawat, ada naik bus, terus diantarkan orang tua. Wah, hebat pakai travel. Zaman kita dulu, Pak, merantau. Waduh, hanya dilepaskan begitu saja naik kapal. Kapal tampomas dulu. Yang tenggelam itu. Berangkatlah di kau. Teman saya, karena dia punya pacar. Berangkali dia meninggalkan pacarnya itu, Pak. Dia sudah agak dewasa. Maka dipeganglah. Masih ingat benang. Benang guru pakai. Apa itu? Roda itu benangnya. Apa istilahnya, Pak? Rodanya yang benang. Jadi, karena berat meninggalkan saat pacar ini, dia pegang itu rodanya. Ini, cewek ini. Dia pegang itu benangnya. Tampomas ini. Tampomas, kan? Ceweknya dilakirin ke buah. Pegang ini. Sampai terakhir. Begitu, kau putus. Habis sudah, baru menangis. Habis, baru terasa nangis. Huuu, aku pakai makeup. Wee, wee. Hehehe. Terus ada lagunya, Pabers, kan, ya? Lagunya Pabers sama Post Close waktu itu. Eh, gitu. Lagu-lagu itu, perpisahan. Nah, saya waktu itu belum ada pacar. Jadi, aku berjari. Ya, jajah, 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 jajah. Nanti siapainya. Pokoknya, lungo. Gisah. Sampai di Tanjung Biong. Tanjung Biong. Tidak tahu mau kemana. Turun, ada tukang, apa itu? Tukang sepeda panjang. Udah, bawa sana, naik. Udah, beriklah. Terus, yaudah. Saya bawa ke Bogor, Pak. Tanya ada saudara saya. Kemanaan saya di Bogor. Udah, naik itu saja. Gak ada yang jemput. Gak ada yang tahu. Anak sekarang, bila diberangkatkan, habis itu ada yang jemput lagi. Udah. Enak banget. Gitu sekarang. Jadi, saya pertama kali di Bogor. Lalu, kemudian setelah, ano, pergi ke Jawa. Jadi, saya merantau di Bahasa Sunda bisa. Bahasa Jawa jadi bisa. Nah, setelah saya di Jawa, baru saya belajar Bahasa Sangsekerta. Bahasa Jawa plus Sangsekerta. Nah, apa itu maknanya pariangan kuih? Kan sebab ada di sana, orang-orang. Orang Jawa itu punya anus sekali, tinggi sekali filosofinya. Pariangan apa maknanya kuih? Nah, cara ini. Ditelusuri. Rupanya ada artinya, Pak. Bapak, Ibu sekalian. Pariangan itu, bahasa Sekertanya, artinya orang yang membawa rasa nyaman. Jadi, pariangan, membawa rasa nyaman. Orang yang selalu membawa rasa nyaman. Kira-kira itu. Jadi, tadi, Bu, Bapak, Ibu sekalian, selama saya di sini, kita di ruangan ini, masih rasa nyaman. Saya sudah cek tadi, nggak ada yang bawa boom. kan, gitu ya. Betul kan? 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 Oh, gitu ya? Tama-tama, coba. Paling ketua, kebanyakan pula. Tama-tama, coba. Anda dan saya membentuk kooperasi hari ini, saya jadi teringat. Waktu dulu. Saya dulu wartawan, Pak. Begitu lulus, saya belum lulus. Belum lulus kuliah itu, udah wartawan. Namanya, korannya dulu di Jakarta, itu apa-apa? Koran Salemba. Dulu-bulu. Saya di Surabaya, koran Salemba itu, korannya pemberontak, mahasiswa-mahiswa pemberontak itu. Isinya pokoknya kritik terus. Nggak ada yang benar di dunia ini. Kan gitu, kritik, tapi kebebelasan. Kebebelasan. Hampir saya nggak lulus kuliah itu, tapi terus diluruskan, diinikan lagi, ah selesaikan kuliahmu, nanti kita terus jadi wartawan lagi. Surabaya. Bosku itu, duragan dahlaniskan. Masih ingat ya, kalau misalnya sempat Menteri BUMN. Nah, biasanya orang-orang wartawan itu, orang idealis, Pak. Jangan itu, nggak. Sampian tadi itu, tidak tega, kalau terjadi eksploitasi besar-besaran, kepada wong cili. Itu selalu, itu kan. Jalunya belahi. Nah, kebebelasan. Nah, sekali tempoh, setelah lulus, kok rasanya kemana saya kerja? Orang lain, mau jadi pegawai negeri, cepat, ini, mau ini, aku dah. Tahu-tahu ada kooperasi. Sekali tempoh, kooperasi, Pak. Kini, weh, orang jauh tinggal. Kini, kini, kamu kini, kita memperjuangkan nasib wong cili, nelayan, segala macam. Weh, kini. Masuk gitu. Kooperasi Mina, minah, kalau berikan-ikan, kooperasi Mina ya, Surabaya. Tahu-tahu, dilalah. Terus, sekali tempoh, kami ada tamu, namanya Mr. Om, dari Singapura. Nginap di Hotel Horizon, yang di Surabaya itu. Yang besar itu. Ketemu, terus ngajak makan. Ayolah, kita jalan makan. Kita jalan makan di hotel lah, makan di luar saja. Makan di luar. Di Surabaya itu, belum ada restoran yang milik. Dia minta, kudu makan ikan. Kita pengen makan ikan. Ayo. Mampirlah kami di Surabaya, zaman itu, hanya ada warung tenda, miliknya orang Madura. Ada gambarnya, Madura saja. Nggak ada restoran. Makan sore itu, dia minta semua, bos. Ini ikan, di goreng, di bakar, terus di steam, di rebus. Wah, macam-macam ini. Masakan ini. Rakus juga. Tahu ini. Tak apa lah, saya ingin menikmati. Tahu, saya nanti yang bayar. Wah, gitu ya. Udah. Begitu selesai makan, pemandang, Bapak-Ibu sekalian, makan. Terus dia bilang, enak sekali, ikan ini. Wah, siap. Terus, wah, terima kasih. Saya juga, enak ya. Ujung-ujungnya, langsung dia bilang, bisa nggak kalian kirim, ikan ini, ke Singapura. Saya kira, kirim ikan sudah rebus, sudah digoreng, kan gitu. Oh, di kampung-kampung, begitu lah, gitu kita kirim. Dia bilang, tidak, ikan mentah. Loh, ikan mentah, begini. bikin idah. Waktu itu, tim saya itu, ada lima orang, ikut makan. Katos pun dicoroni, kirim ikan. Ikan kan, mudah busuk. Kalau nanti kita kirim, mudah busuk, bau, gimana ini kan. Nah, saya bilang, teman-teman, jadi maksudnya, Mr. Om, ikan hidup, ikan yang masih segar, itu kita kirim Singapura, terus, masuk di sana, langsung masak, ya, saya masak. Kenapa ada tempat di sana, saya bilang. Rupanya dia bilang, saya punya ruko, soal, di tengah-tengah ruko depannya itu, itu ada warung, apa itu, lepak-lepak, lepak-lepak itu loh, di warung itu. Isitulah jualan, bahan-bahan makan. Ini pastilah. Wah, jadi nanti saya suppliernya, kepada, pedagang kecil-kecil di situ, mereka bisa jualan, laku ini, lopagi, subuh, paksung. Kok gitu? Tanpa pikir panjang lagi, baru kita bilang, bisa ya? Bisa. Setelah gubar, baru mikir berlima ini. Iya, corong ini. Wah, belajar kita bos, tanya orangnya, rupanya bisa. Saya ketemu orang dinas perikanan. Dia juga enggak paham, cuma dia bilang, mungkin pakai polipom box. Polipom box itu, polipom bom itu, nanti kita baca-baca, pakai SAS, terus pakai itu, nah bisa dikirim ke sana, jadi fresh. Bisa ya? Kita tes loh bos. Jadi, pakai polipom box, stereofom itu, pakai kardus. Kita tes, kita masukin malam, jam 11 malam, kita simpan di kantor itu, kantor itu kita tarik setiap ikan bawang, mulai ini, kita lihat, besoknya sampai jam 9, ternyata butuh. Esnya enggak cair. Esnya tidak cair. Wah, berarti bisa. Ikannya, berarti enggak. Cair takutnya enggak, enggak akan busuk, enggak akan masalah. Takutnya kan, kita kirim, tahu-tahu nanti cair esnya, pesawat itu bisa banjir. Bisa repot. Ternyata enggak. Ah, yakinlah. Maka belajarlah, ambil. Kita kumpulin, order ikan sana, ikan segar, kita tahu. Jadi, udah hafal. Hanya gini aja, ikan itu udah tahu, ini masih pres atau udah rusak. Sek, tekan dikit. Oh, ini, bagus. Bagus. Mulailah. jaman dulu, belum ada alat pukul es itu, Pak. Belum. Jadi, klasik. Belum ada klasik. Masih gini-gini nih. Jauh sebelas malam. Itu, Mestik sudah latihan, membuat dalam packing. And then, susahnya lagi, begitu mau kirim, di, airport, bilang, Surabaya ini belum airport internasional. Ini masih, local, domestik. Jadi, yang ada internasional baru tiga. Jakarta, Bali, sama Medan. Jadi, yang bisa keluar negeri, hanya itu, Pak. So, jadi kalau Pak-Pak mau, kata orang Garudanya, kita bawa dulu ke Bali, nanti biar Bali yang kirim. Bawa sana pesawat dari Bali jadinya. Oke lah, gak apa-apa. Kita kebawa ke sana. Oke. Pas mau, udah mau kita kirim, besok pagi, subuh, jam lima harus ada di airport, jam lima subuh. Pas kita mau ini, datang itu, kepala, apa itu, Biar Cukai, sama itu. Pak, Bapak mau kirimu ke luar negeri. Harus ada, anunya Pak, sertifikat mutunya, kalau tidak, nanti di airport Bali, ditolak, dan nanti bayar juga itu. Oh gitu. Dimana Pak, sertifikat mutunya? Belum ada POM dulu. Kita bayangkan, belum ada ini. Maka, dia ke dinas, dinas perikanan. Dia juga gak tahu. Terus kemana Pak dia? Bapak, aku belum pernah Pak, bikin begitu. Bapak aku. Lalu dia gini aja, minta, kop suratmu. Yowes. Udah, tak, duduk di rumahnya, ada mesin ketik, tak ketik di W. Saya ketik sendiri aja Pak. Udah, ada kop minasnya itu, suratnya itu, udah. Saya hanya, diminta itu, hanya sertifikat, bahwa ini bagus. Ini kualitasnya, mutunya, masih bagus. Udah lah. Saya ketik lah Bos. Box number one. Morfologi, bentuk luar. Eh, isi dulu. Isi, 30 kilo, fresh. Terus, morfologinya, good. Ketik sendiri. Habis itu, bakteri, kandungan mikrobiologi. Satu, kolik, bakteri kolik, bakteri kolik, itu bakteri kibis. Kolik, negatif. bakteri salmonella, negatif. Pokoknya kita bikin gitu. Jadi, semua, sampai 40 box itu, dari satu, banyak. Iya, banyak lah. 40 box, langsung ada, tanda tangan, dapakkan di sini. Di rumahnya ini, udah, malam-malam, gig. Wieso aman, ini formalitas saja. Ini kan, sudah bagus kualitasnya. Oh iya, kita kan nama dia, stephel. masukin ke Asiang Pro. Dibawalah itu ke Bali, dengan pesawat itu. Benar, sampai di Bali, dengan membawa ini saja, sudah lolos. Lolos, sampai di sana, kirim. Jam 11, eh jam, ya, jam 11 dapat telepon dari Mr. Ong. Kita kirim pagi kan. Gak apa. Mr. Ong, tahu dia, kalau kita ada dikduk. Gimana ikan itu? Nyamping gak? Jangan-jangan busuk di jalan, atau apa. Mr. Ong, belok-belok ceritanya. zaman dulu kan belum ada ini. Masih teleponnya itu, Engkoli itu, engkoli itu. Langsung, ya Mr. Ong, cerita, kita balikin, bagaimana? Udah sampai belum ikannya? Oh iya, saya sudah cek tadi. Semua, bagus semua. Alhamdulillah, sudah rame-rame teman. Karyawan kita itu ada 11 orang. Begitu dengar itu, bagus, dapat diterima semua. Udah langsung syukuran hari itu, makan siang bersama. Karyawan ini Pak, kooperasi. Jadi kita kirim, on behalf, kooperasi perikanan. Kooperasi, Minah, Jawa Timur. Itu kita bikin. Jadi dokumennya itu, MPP-nya itu semua, atas nama kooperasi. Tegak. Semangatlah ini. Wah, Mr. Ong bilang, kalau boleh kirim dua kali seminggu ya. Kalau boleh kirim 40 box, boleh. Sekali kirim, jangan sedikit-sedikit. Langsung, oke. Kuranglah ikan, bos. Bagaimana? Kan gitu. ikan makanan. Iya, kita ambil dari, apa, di mana lagi? Tepak di. Tepak di mana, dari mana ini. Kan bawah soalnya kan? Tepak soalnya. Maka pergilah kami ke Madura, Pak. Madura, pinggir. Ah, dan aku aku namanya si Agus, lulusan pondok pesantren. Nah, good. Gini, we. Sampean bikin di sini, kalau orang Madura itu kan, sangat kental dengan, apa, agama. Nelayan ini. Kita tulis, bikin dari situ pelang. Tulisan Arab. Wah, bikin sama si Agus. Tancap gede. Jadi, nelayan itu, begitu lihat tulisan Arab dari jauh, wah, ini. Wah, bolo diwi. Ini teman ini. Jadi, ikannya dijual ke kita. Nggak mendarat di tempat kita, tapi, nggak mendarat ke tempat lain. Begitu datang, waduh, Alhamdulillah, ikannya bagus ini, Nah, minum dulu. Dapat ikatlah kita banyak, tiap hari itu bagus. Bawa ke gudang kita, bagus. kita bayar. Nah, setelah lama, bos, bikin lancar, datang lah si Agus. Pak Pariaman, Pak Pariaman kan Nasrani. Sampai ngerti orang yang saya tulisi tulisan Arab itu. Nah, kurang ngerti apa, tapi kamu hanya saya suruh aja. Ternyata itu, itu bukan ayat suci, Pak. Lalu terus, itu tulisan Arab artinya itu, di sini terima ikan. tapi bagi orang Madura, dianggap tulisan Arab itu, udah ngerti orang yang suci. Yahus, Rombok. Dapat ikan. Bapak, Ibu sekalian, itulah pertama kali komperasi, doing the international trade. Lalu saya sekolah lah, ke Jakarta. Ada di situ, training international trade, bantuan dari Jepang. Ikutlah saya training di situ, selama tiga bulan. Saya alumni nomor dua, ke nomor akutan pertama. Tau lah, makin tahu. Jadi, prosedur ekspor, dan juga bagaimana negosiasi, bagaimana ini semua. Dan kita praktek langsung. Setelah itu, lama-lama, setahun-dua tahun jalan normal, ditariklah saya pindah, ke Semarang. Semarang, kita bikin lagi kooperasi, Puskut Mina. Pusat Kooperasi Mina Jawa Tengah. Ada orang Jepang, dari Mitsui Group, pengen juga minta udang, proses sering. Wah, gimana ini? Saya bilang, kalau ini harus belajar deh, kita undang aja. Siapa? Kebetulan ada kawan di Karimantan, punya prosesing udang, dan di situ ada orang Jepangnya, yang sudah bisa bahasa Indonesia. saya laporlah. Lalu orang Jepangnya, namanya Mr. Samishima, diminta membimbing kami di Semarang. Ikutlah kami, dia di Semarang, sama kita. Makanya saya dididik sama dia, nyumpir mobil juga, dia yang dididik semua. latihan terus, frozen shrimp. Kalau frozen shrimp, ngirimnya, tidak pakai pesawat, pakai kapal laut, tapi kapalnya kapal frozen, kapal buku. Dan itu datangnya, perjalanan itu 6 hari, dari sana. Jadi, datang dari Jepang, sudah kita pakai telek, ada berapa? ikan dari Semarang. Oh iya. Ditanya, oh iya ada ini. Lalu ditanyalah, oleh, apa itu, kandil perdagangan itu, mereknya apa? Ikanmu ini. Kan mesti pakai merek, barang apa ini? Sebab nanti di point voice, ditulis, supaya bisa masuk di sana. Kita belajarlah, kita tanya sama orang tua di Semarang, mau dibikin bahasa Jawa. Wah kalau bahasa Jawa, saya bilang nanti di internasional, malah tanya nanti, jangan-jangan dikirau itu. Lalu pikir, at the time, nama Indonesia itu, belum populer di Indonesia. Yang populer itu adalah Bali. Jadi, when it comes to Japan, to Eropa, Bali is most popular, rather than Indonesia. Indonesia sebut Indonesia, apa itu? Di mana itu? Tapi kalau disebut Bali, maka kita kalin lah. Saya kasih nama lah, Bapak Ibu sekalian, merek undang ini, Bali Queen. Wah. Lagi itu, Ratu Bali. Jadi, merek undangnya itu. Bali Queen, gambarnya wanita Bali, lagi nari begitu. Wah, senang orang di Jepang. Hai, hai, hai. Wah, cocok. Bali Queen, frozen shrimp, product of Indonesia. Wah. Kompratif. Wah, kurung. Wah, mulai kirim undang, Pak, kita booking, proses, Bali Queen, mau kirim, berapa ya? Dapat jatangmu, 20 ton. 20 ton. Lama-lama kita punya pabrik sendiri. Sebelumnya kita numpang, kita bangun. Saya waktu itu dapat kredit 200 juta, Pemendan. Koperasi pertama kali punya, dapat kredit dari BRI, 200 juta. Tahun berapa? itu 80 juta. 200 juta, Pak. Mana itu? Oh, iya. Dikasih sama BRI, saya menghadirkan. Pusku. Koperasi. Dah, dapat 200 juta. Itulah kita pakai, bangun pabrik sendiri. Sebelumnya numpang, itu numpang di orang, lama-lama kita bikin sendiri. Jadi, kita beli tanah sudah ada, tinggal bangun pabriknya, kita import barang. Dulu Indonesia belum ada apa-apa, Pak. Sekarang saja bisa bikin motor, bisa bikin mobil, ada semua itu import, semua utuh dari sana. Kita bikin bangun, karyawannya Bu, PGW itu, bukan laki-laki, di pabrik, kan ini, potong udang, jadi udang dipotong, yang segar-segar, diambil nelayan dari laut, kita beli, bagi-bagi jam 2 subuh, sudah masuk, terus dikerjain, potong kepala, bagus, bersih, dibungkukan, baru masukin box. Terus, masuk. Nah itu, untuk ngajarin ini, nggak bisa saya, orang Jepang itu, si Samishima itu, diajar itu, perempuan-perempuan, Banyak, ini cara ngotongnya, supaya tidak rugi. kalau dipotong terlalu kencang, tariknya, tertarik, udangnya itu, dagingnya hilang 1 ounce, 1 ounce itu, sudah sekian dolar, katanya. Marah Jepangnya, oh, itu Sina Gasang, nama saya Sina Gasang, Pak Rehame Sina Gasang, Sina Gasang, karena saya ini bilang, ah, ini wajahmu Jepang ajalah, biasa, Mishima Sang, Sina Gasang. Dah, itu, ona-ona, perempuan itu ona, bahasa Jemaah, ona-ona, itu bekerja, tidak serius, banyak ngomong, banyak bicara, masa, satu, satu, drum, kan berdrum-drum, drumnya, dari Cilacap, dari ini, itu ona-ona, di meja sana, banyak bicara, ayo Sina Gasang, marahi situ, ada yang kan, ayo kita datang, oh, banyak yang kan, penopor, ini, 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 kenapa itu, marahin, terus ditanya, Sina Gasang, itu kenapa, banyak bicara, ya, Sang, ya Sina Gasang, udah, kenapa banyak bicara, ngomong terus, ya, kalau perempuan, karena dua mulutnya, banyak bicara, kalau lagi-lagi, tidak, ini, ini, masang, lo tawa, ibu-ibu-ibu-ibu, udah, udah saya, nasihati, udah ini, saya, minta, dikerja serius, itu, bapak, ibu sekalian, itulah, nomor dua, kooperasi, doing international export, dan kita membawa di pisang, lalu, uang itu kan dikirim melalui BRI, Pak, bank itu, tidak semua, hanya bank yang, yang punya, sudah bank internasional, BRI, ya, setiap cair, tiap kita masukkan, jadi, asal sudah lepas, pelangguan Indonesia, tanda bukti, yang dari, apa itu, kapten kapal itu, sudah berlaku, untuk mencairkan dana itu, di BRI, tapi, saya waktu itu, begitu, saya bilang sama, kepala teman saya, itu di BI, kira-kira ini dolar, mau naik gak, oh mau naik, tiga hari lagi, kira-kira berapa poin, dua poin, oh jangan, saya tahan dulu, tahan dulu, saya bilang, tahan dulu, saya telepon kepala BRI, itu bos, yang kami, bekas kami, tahan dulu, nanti dua hari lagi, baru mencairkan, iya, karena dolar kan, udah benar, top, gitu dua hari lagi, dapat dua poin, dua poin itu, sekian juta Pak, ya, rupiah, rupiah, saya bagilah itu, dua poin itu, karena itu, saya kasihlah, kepala BRI-nya, kepala BRI-nya, ah, apain itu, ini pakai, dan namun, itu, kau main bong, sama, ngajak teman-teman yang lain, sekaligus, kami kan ada kredit di BRI, jadi, sudah ngantur, lho, otomotif itu, permainan itu, makin menjadi-jadi, makin besar, makin besar, tapi ingin, memang di dalam dunia nyata, tidak semua orang, suka kooperasi, berhubung, itu memang banyak, begitu, dilihat indikasi, sudah si swasta itu, segala cara Pak, dilakukan, musuh dianggapkan itu, sebagai, saingan berbahaya, itu, di celacap, teruk kita itu, dicekat Pak, Pak, teruk, di sana dicekat, di sana, waduh, ini, dari tegal itu, mana, dari juana, bahwa malam-malam, dicekat, di ganggu, sama sini, macam-macam lah, kadang-kadang, supirnya itu, supirnya dia, tapi sengaja, dilambat-lambati di jalan, dalam benak saya, sudah lah, memang, itu tetap aja, hanya ketekunan, dan kebetulan, pengurusnya ini juga, kompak, jadi, kompak pada saya, pada kita, waktu itu, dan, dalam perjalanan itu, Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan, ada pepatah, waktu saya di Filipin, tidak ada angka sembilan, atau tidak ada angka delapan, tanpa ada angka tujuh, jadi, dalam hitungan itu, selalu satu, dua, tiga, empat, lima, tidak ada angka besar, tanpa, ada angka di bawahnya, saya selalu ingat itu, dari filosofinya, demikian juga, dalam membangun, koperasi itu, waktu itu, walaupun banyak tantangan, banyak ini, wah, udah, tepun aja terus, angka itu, akan bergerak, ya, lolos, 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 punya nama, gitu, tidak apa-apa, demikian, dalam kalian juga, berkoperasi, itu, tidak langsung, serta-merta meledak, ya itu, ada angka, bertahap, tapi, ingin, kita harus percaya, tidak ada angka sepuluh, tanpa ada, angka sembilan, tidak ada angka sembilan, tanpa angka lapan, demikian, kita juga, koperasi ini, step pertama, hari ini, tidak terasa nanti, tau-tau, besar, satu, dua, satu, dua, tiga, tau-tau, meledak, sebagaimana, koperasi Nasari, ini, perwakilan Nasari, salah satu, koperasi, sepuluh besar, sekarang di Indonesia, koperasi simpan pinjam, dulu simpan pinjamnya, mereka ini, hanya, konvensional, kemarin, meledak lagi, menjadi, tambah juga, usaha, di bidang, seriah, simpan pinjam, kebetulan, mereka, koperasi primer, nasional, jadi, primer kita itu, diantisipasi sekarang, boleh primer, tingkat, kota, boleh primer, tingkat provinsi, anggotanya, lintas, kabupaten, boleh primer, tingkat nasional, anggotanya, lintas provinsi, itu, dunia, jadi, koperasi, Nasari, ini, sekarang, sudah punya, kegiatan, simpan pinjam, konvensional, simpan pinjam, saria, bahkan, sudah mulai, ke sektor real, mereka, sudah punya, apa, galeri, sudah punya juga, usaha, di bidang, apa, salon, usaha, anggotanya, anggotanya, banyak ibu-ibu, pengen ke salon, daripada kita, ke salon orang lain, kenapa, enggak kita bikin sendiri, salonnya, atau kita bayar juga, gitu, akhirnya, ibu-ibu ini kan, kalau enggak, apa, enggak bersin wajah, sekali seminggu, atau sekali dua, dua kali sebulan, kan kurang abdol, maka, kalau mereka kumpul-kumpul, lebek di salon itu, di salon, saya beri kongko-kongko, dia bersin, bayar, nanti untuk kooperasinya itu, hasilnya buat mereka juga, kecuali RS, nyasar kemana, tahu RS Pak, Ratna Sarumpay, jangan-jangan salonnya, enggak ke situ, jadi, bapak ibu sekalian, dan bapak ibu, hadirin sekalian, hari ini, saya sengaja membuka ini, enggak ada apa-apa, karena saya, kemudian saya belajar, saya training Pak, training kooperasi, di Jepang, habis itu, ke Korea, lama saya di Korea, Korea itu, lebih sakla daripada Jepang, lebih setia, karena mereka dulu, dijajah sama Jepang, jadi, ingin, menunjukkan, kalau kami bisa, lebih hebat dari Jepang, soalnya, ini terus ditanamkan ini, kalau ada yang malas-malas, hei, kamu jangan malas-malas, nanti kita dijajah Jepang lagi, itu, kita harus bangkit, kenapa Jepang bisa maju, kita harus di maju, itu, Korea itu, wah, Korea Selatan, terus, nah, setelah itu pergi saya, saya, nggak tahu, kalau ada aja yang ngundang, tau-tau ada yang ngundang, dari asosiasi, seperti, pengembangan masyarakat, dari PBB, gitu, saya diundang, untuk studi banding, dan studi di Eropa, pergilah saya, di Eropa, sampai di Dermat, di Swiss, di negara Skandinavia, waktu kita belajar di Indonesia, kita asum, bahwa mereka itu, ekonominya, ekonomi liberal, setelah saya di sana, kok di lalang, kok, nggak ada, hutan pun dikelola oleh koperasi, hutan di Skandinavia itu, semua hasil pertanian, tidak boleh dikelola oleh swasta, itu semua koperasi, bayangin, sekali tempoh saya mampir, ada di Sweden, Sweden, pabrik besar, namanya Arla Food, saya di bawah situ, masuk ke dalam, tapi kulihat kok di luar ada, teruk-teruknya PBB, terus, masuk, kok Arla Food, Arla Food, disitulah peproduksi susu, mentega, baik susu kaleng, baik mentega, yang paling besar se-Eropa, dan itu produknya bisa lintas negara, saya masuk, ikut praktek, ikut praktek saya, dan sudah termangu-mangu begitu, beberapa hari berikutnya datang, bosnya, hey Mr. Sinaga, itu kamu, saya lihat kamu masih bongong-bongong, melihat, dia saya bingung, dia bilang, who is the owner of this factory, siapa pemilik pabrik ini, hah, kamu belum tahu, yuk, belum tahu, apa itu, ini pemilik pabrik ini adalah, koperasi peternak sapi, se-Eropa, koperasi, contohnya, kopontren yang di Malang, koperasinya, bergerak di bidang jasa simpan pinjam, dan jasa umum, karena lebih kuat koperasi, simpan pinjam, dan masyarakat umum, itu Pak, rentender masuk, adalah kelompok rentender 10 orang, kurang-kurang masuk ke dalam, dia taruh dananya di situ, sebagai, ada dana simpanan, sama simpanan sukarela, belum menang bulan tuh, dilihat koperasinya ini, si Yoni, kompak mereka menarik dananya lagi, maka kesnya, koperasi itu menjadi, kesplosinya tergantung, kiai, ketuanya datang ke saya, iya ini, orang-orang lebih puluh, iya ini, gini-gini, ya wes, ini we, gak bisa kita rawan, pasti mereka nanti, begitu kita gak, anu, pasti mereka makin ngomong, koperasinya orang beres, uang saya-saya tarik, ada denanya, berarti ini koperasi ini pilot, woy, jadi makin ras, makin semua narik uangnya, ini orang nakal, lalu, mau, mau kasuk, bahkan sekarang, sudah mulai lagi, di Jakarta, apa itu, sudah mulai atas, nama, dengan Bintech, Bintech, siapa? Bintech itu, sudah mulai ada yang nakal, membikin, edaran, bahwa, Anda berkoperasi, kirim ke sini, dan begitu Anda masukin itu, Anda sudah langsung bisa, untuk beli apa, kami yang jamin, beli mobil, beli ini, langsung bisa, jadi, tau-tau, dia bukan koperasi, dia ngapusin aja, setelah kita cek, oh memang ada, niat nakal lah, demikian juga, di organisasi kita ini, jangan sampai ada, diantara kita, menjadi pioni, pionnya orang, niat jelek itu, jangan ada yang menyusup, sekali kita masuk, kita gabung aja, dan yakin aja, sudah banyak yang, membutuhkan, banyak orang yang, berkoperasi itu, bukan pekerjaan yang ini, pekerjaan yang hina, nah, Nasari, sudah lebih maju, sudah mulai mengikuti, operasi, lintas di sana, akan sudah mulai, kenapa, saya selalu sekarang, membuat, kooperasi itu, juga bisa jadi, konglomerat, kooperasi, konglomerat, yang dimiliki, rakyat, apa itu, jadi kalau misalnya, ini kooperasi kita, ini suatu saat, mokar besar, yaitu, ada bengkel, ada ini, ada, pom bensin, ada, boleh kalian, membentuk anak perusahaan, bentuk PT boleh, tapi sahamnya, sahamnya kooperasi, nah, bisa saja kita bikin nanti, suatu saat, kalian bikin jalan tol, jalan tol, PT, kalian kita bikin, bikinlah jalan tol di sana, PT itu, hasil dari penghasilan PT itu, juga untuk operasi, itu, namanya, konglomerasi, konglomerasi boleh, boleh memiliki, misalnya, jembatan penyebrangan, kalau mungkin, tidak bisa dikelola, atas sama kooperasi, terlalu banyak, yang jurus, boleh, membentuk anak perusahaan, Nasari, sudah membuktikan, Nasari sekarang, bentuk anak perusahaan, untuk membangun, rumah subsidi murah, subsidi murah, di Sukabumi, dan Menteri PU langsung, kasih, apa, dan tanahnya, karena kooperasi yang memiliki tanah, dikasih sama Pemda, akhirnya harganya murah, lain sama Pemda, kooperasi yang itu, PT-nya, PT-nya kooperasi, kemarin PT Pos, saya sebelum di sini, PT Pos ini juga punya kooperasi, Pak, kooperasi karyawan PT Pos, anggotanya itu banyak, Pak, kemarin kumpul saya diminta, melakukan pencerahan, pensemangatan, wah, rame, senang mereka, ini, ini, mereka juga punya, apa itu, agen, agen-agen pos, anak buahnya itu, di rumah, ada punya itu, boleh, gak apa-apa, nah, wawasan Anda dan saya, membangun kooperasi itu, bukan, cenderung kepada, bukan, tentu smog, berpikirnya, 10th to the big company, menjadi konglomerasi, itu, Pak, itu, konglomerat, gak apa-apa, konglomerat, di suatu saat bisa jadi, agen on the deal, gitu, Pak, di suatu saat bisa, gitu, semangatnya, itu, Pak, kalau itu PT-nya kooperasi, bajaknya murah, ada keluarganya, kan gitu, bukan, kooperasinya juga, dengan demikian, saluran ilmuwan, teknokrat, yang, sarjana itu, bisa terakomodir, di kooperasi kalian ini, dan, bisa, menunjukkan, bahwa, ke depan, kooperasi juga, punya, kemampuan menerapkan, paket-paket teknologi, yang lebih bagus, nampaknya, seluruh menteri sekarang, sudah gak risih lagi, mengatakan kooperasi, Pak, Ormos, Menteri Pertanian, kalau yang dulu-dulu, gatel Pak, lidahnya mengatakan kooperasi itu, apa itu kooperasi itu, gatel Pak, lidahnya, tapi, setelah Pak Jokowi ini, ya kan, kami selalu, kalau masukkan tuh, kalau kami, tiap minggu, kita, gain itu, rapat, ini bisa, kalau kami rapat di gain, tidak ada jamnya, bisa mulai pagi, subuh, sampai, malam itu, sampai tuntas, baru dibawa ke istana, hasilnya itu, langsung, bawa ke dua sana, ini Pak, ini, ini, obatnya, sekarang, kita mengembangkan, apa yang disebut, solar system, solar system itu, listrik dari matahari, ini, sudah gak bisa tidak kita, ini, kasus pahal itu, Pak, kalau gak kita punya solar system, itu gak ada, gak ada, itu gelap, gelite itu, Pak, kalau mengharapkan, ada, model listrik, kabel, segala macam, untung, kami sudah pernah, dicoba, di, Mamuju, Mamuju itu, gak jauh dari, Palu, Mamuju itu, Sulawesi Barat, disitu, sudah ada, satu pulau, yang listrik, masyarakatnya itu, menggunakan, solar system, dari matahari, dan berjalan bagus, pengelolaannya, kooperasi, pengelolaannya kooperasi, jadi, dari mereka, disini, sudah ada, mana, ini Sumatera Utara, apa itu ada, Sumatera Utara itu, dekat, disitu, pernah saya bantu, kooperasi, mengelola, tenaga air, itu, listrik, hidropower, hidropower, itu mengelola itu, kooperasinya, di Sumatera Utara, ada itu, sudah, jadi, kooperasi, mengelola, listrik, tenaga air ya Pak, ya, dan bagus, mereka bisa, mengelola itu, dari mereka, untuk mereka, hasilnya jadi, untuk masyarakat, keputusan berapa, membayar anggota tiap rumah, diputuskan oleh mereka, hasilnya itu, buat mereka, ke depan, Anda dan saya, tidak ada Pak, di bidang perhubungan itu, akan makin berkembang, siapa tahu, suatu saat, kooperasi kalian, bisa bikin pabrik, beri ban, iya, atau apa, beri ban, itu, suatu saat, juga akan bikin pusat, Pak Pogit, misalnya, kita mempunyai, power, itu, listrik dari, matahari, juga, menghasilkan, untuk apa itu, baterai, baterai ya, baterai, begitu, jadi, tidak usah, dianggap, kooperasi itu, garis di pinggir lagi, sudah, dia, sudah harus, tengah, sudah harus, tengah, dan, the most important thing, pembukuan juga, harus, di updating, ini, kooperasi Nasare, kalau dihitung gitu, kalau masih, cara konvensional, Pak, itu, sudah susah kita ya, sudah, sudah online, Pak, pinjam online, pembayaran, sudah online, sudah, orang itu, sudah tahu, ini, pernah, belum bayar dengan lancar, ini, ini, mau pinjam, sudah online, dia, sudah saling tahu, dan saling percaya, gitu, jadi, kita juga, bisa begitu nanti, Pak, mungkin, suatu saat, makin berkembang, tak ada salahnya, kooperasi, apa namanya ini, Hamitra, Hamitra, menjadi kooperasi, primer, tingkat provinsi, ya, kooperasi, primer, tingkat nasional, tetapi, jangan lupa, pada sejarah, sejarah, dimana lahirmu, jangan dilupakan, lahir kalian adalah di sini, pusat silaturahminya, tetap dibangun di sini, karena itu, saya kira hari ini, ini, nah, mana sih, Yoyen tadi? Lembaga, saya sebetulnya, ngajak di sini, PNM, Permodalan Nasional Madani, tapi, mereka tadi, sedang ada, ini, pembayaran, jadi, lembaga PNM itu, Permodalan Nasional Madani, itu adalah, BUMN, yang kita tugaskan, mempersiapkan, permodalan, untuk, kooperasi, dan UKM, demikian juga, lembaga, dana bergulir, tapi, semua sekarang, tidak ada lagi, modelnya hibah, Pak, itu, aturannya, juragan, Menteri Kewangan, tidak boleh lagi, hibah-hibah, pinjaman, pinjaman lunak, ada namanya, pinjem, budu bayar, gitu, kan gitu, jadi, pinjaman lunak, budu bayar, bunganya murah, kenapa kita, ini, misalnya, lagi itu, Pak, kalau, ke sini, karena ini, sudah bisnis, simpan pinjam, sudah berlaku, aturan, bisnis, kesepakatan anggota, anggotanya, simpan berapa, dapat diterima, si pinjam, berapa bunganya, mereka, sudah sampai, di situ, itu, ya, menentukan, kalau kita, mau ikuti, ya itu, kita masuk, ke rumah orang, kita ikuti, dong, tata kerama, di rumah itu, kan gitu, saya, pikir, itu, Bapak, ikut sekalian, kalau, Sanda, dan saya, sudah seumur ini, kamu masih muda, kalau umur segini, Pak, kalau disuruh belajar, Pak, ya Bu, kalau disuruh Sinau, belajar, satu halaman, masih bisa baca, tapi, jadi, pengurus-pengurasi, dia boleh bisa, pake, dia setuah, beneran, dia provokatoran, ah, dia punya istri, gua kok dia, Pak, disana, tidak bisa, beneran, beneran, jangan mudah, terprovokator, ingat, apa pesannya ini, iya, Kira-kira begitu loh Bantu sekalian, nanti kurangnya Mohon dimaafkan Katanya Wih, kemandan, praksi luar Praksi baju merah Katanya masih ingat ya Kata orang tua Kalau ada sumur di dadang, bolehlah kita Kalau ada Usia kita panjang, bu Kalau ada Usia panjang, mudah-mudahan loh Ada usia kita panjang Bolehlah kita Ternyata udah diganti tadi malam Dengar ya pengumuman Perubahan pantun, malam ada di radio Kalau ada sumur di dadang Bolehlah kita menumpang mandi Kalau ada usia kita panjang Mudah-mudahan ada Bolehlah kita Berbagi rezeki Terima kasih Saya kembali Semuanya Pak, dari Staff ahli Kementerian ya Pak Iya, dulu Sehingga kaget perlu datang Ternyata bisa hadir di acara Kamitra Saya pikir Acara kami hanya biasa saja Ternyata dari Jakarta langsung ya Pak Iya Malhamdulillah Jadi Pak, yang saya ingin tanyakan Pak Saya pribadi Sudah lama Sebenarnya ke operasi Tapi untuk menimbulkan Ekonomi kreatif itu Di dalam sebuah operasi itu Bagaimana Supaya Persepsi kita Sesatu sama yang lainnya itu Sama untuk Menimbulkan Ekonomi kreatif itu Pak Maksud saya Kalau kami misalnya Kami di Dunia driver online Apa yang kami harus lakukan Dan apa yang Sesuatu hal yang baru Yang tidak terpikirkan oleh Pihak aplikator Atau pihak pemerintah Atau kami sendiri yang Bisa kami timbulkan Menjadi sebuah usaha yang baru Pak Karena jujur saja Pak Di driver online ini sendiri Sudah tidak bisa Bukan Tidak bisa Menghasilkan Tapi tidak bisa Berkembang Lebih baik lagi Kalau menurut Yang kita jalanin sekarang ini Bagaimana kami bisa Meningkatkan ini Menjadi lebih baik lagi Pak Mungkin ada saran-sarannya Untuk kami semua Pak Biar kami bersemangat Semua di sini Pak Begitu Pak Pak Meriaman Terima kasih Pak Lebih kreatif Kalau banyak otak Yang berpikir Daripada kita pikirkan Seorang diri Jadi semakin banyak Yang memikirkan Semakin banyak itu Mungkin akan Makin tumbuh Kreatifitasnya Tapi you have to understand Saya juga Dengan kota Badan ekonomi kreatif Waktu zaman dulu Waktu zaman Buk Mari Saya yang bertahsar satu Setelah Kemudian muncul Badan sendiri Maka Setelah terima Makanya Waktu pelepasan itu Penyerahan Bantu Kedepan Kedepan Tak usah ragu Semakin banyak kawanmu ini Makin banyak Makin banyak kemahani itu Asal tidak muncul Sikap mencelak Jangan kita mencelak Dulu Sebelum Berkontribusi Berpikiran positif Alhamdulillah Ada yang memikirkan Kalau ini bang Kira-kira Pisang Kulit pisang Bisa kita olah Menjadi Tas Kalau kita mencelak Kau memang Dasar orang kampung Kau Hanya bisa Pisang Kalau kita mencelak Kita satu grup Maka itu Tidak Pikiran Memberikan Kontribusi positif Tapi kalau Aku pernah baca Bang Iya Dulu juga Ada bisa Itu kan serang Kalau gitu Saya ini Kita coba Dari sudut ini Akhirnya Tinggul Ada kasih Saling Mengkontribusi Terhadap Ide kreatif Dari sobat Again Kalau ada hasilnya itu Kita akan nikmati Bersama Duit Salah satu hasilnya Tetapi Citra Menjadi penting juga Kalau citra Kalian naik Pangornya Lagi-lagi Kemarin Di Bogor Sudah Berapa orang Yang mati Perempuan Borusi Naga Pula itu Yang digorok Sama Naik Mobil Online Itu harus segera dihentikan Itu harus segera dihentikan Yang gitu-gitu Jadi memang ada satu kelompok masyarakat Nilai wil yang itu Harupan Dengan orang-orang Di daerah tertentu Itu nyawa itu Bagi mereka Tidak ada nilainya Nilai wil yang itu Orang-orang Di situ Itu bayar hutang juga Akhirnya Di rumah Nggak bisa Nggak bayar Kalau datang lagi Gold Bayangin Orang itu Lewat situ Si Si Mobil online itu Bawa penumpang Perempuan Cantik Itu Rupanya Dia sampai di sana Pura-pura Ini si supiri ini Padahal Dia ada Temannya juga Pura-pura Rusak Mobilnya ini Pas sudah Sudah gelap Pura-pura rusak Dia pura-pura Perbaiki Eh sudah datang Gangnya ini Mobil ini Itu disekap itu Perempuan Mobilnya Pura-pura Ini Ini pura-pura Nggak tahu nih Si supiri ini Padahal dia sudah Kom kali kom Nah Pura-pura Nggak tahu dia Ini Wah Saya nggak tahu nih Ini Padahal Ini Ini dibawa Diperkosa Terus sibuk Habis Yang gitu-gitu Jadi membangun citra ini Di bidang angkutan Lagi banyak Tapi Yakinlah Nama Ya Saya tidak bisa menjawab Explicit Terbuka Begitu Akan muncul Nanti Kesemangatan Sambung Apa Nyumbang Opini Nyumbang Pendapat Itu Lagi-lagi Kebersamaan kalian Nanti Diarahkanlah Ke hal-hal positif Hal-hal yang Membangun Ya Bos ya Janganlah gitu Saling terbuka Tetapi EG Jangan mudah Terprovokator Lagunya harus Lagu Kemesraan Jangan lagunya Aku begini Kau begitu Biarkanlah Sepanjang jalan Kenangan Gitu Bersama-sama Demikian Bapak Ibu Sekalian Demikian Mohon maaf Kalau ada kekurangan Tapi kalau mau disimpan selamanya Gak apa-apa Kalau ketemu Supaya nanti bisa Diminta lagi Maafnya Terima kasih Terima kasih Sudah saya kembalikan Kepada Protokol Terima kasih Boleh Karena itulah Menuju Kesuksesan Oke Melihat Wakti Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.